Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Makanya itu Ini kenyataan saudara, tidak bisa diingkari Itu hukum alam Namanya Kalau kamu bergaul dengan orang baik, jadi baik Kalau kamu bergaul dari orang yang jelek, jadi jelek Nah Maka dari itu saudara Masuk surga itu Tidak gandengan Saudara Kalau pergi gereja mamanya Kamu Tidak ngerti apa-apa Sebab gini loh, orang Kristen itu Kerap kali mempunyai pemikiran yang salah Salahnya gini Mempunyai anggapan Pendeta itu pasti lebih Lebih suci Lebih tahu Lebih baik Lebih Rohani Ya tak? Sehingga akhirnya saudara Mempunyai pikiran begitu Sehingga akhirnya saudara Ngikuti dia, betul gak? Karena mikirnya Lebih Tahu Ini kesalahan orang Kristen Saudara Tapi saya diajar oleh Tuhan secara pribadi Sebab Tuhan Mau memakai saya Sehingga Tuhan itu ngomong sama saya Sebab Tuhan Yesus pada waktu saya Umur 12 itu Saya ditemui Saya juga ngomong begitu Sama dengan saudara Cara berpikir saya Lalu Tuhan bilang Kamu ikut saya Tuhan berkata Padahal Umur 7 Saya sudah sekolah minggu Lalu Tuhan berkata Kamu ikut saya Saya bilang Tuhan Aku terus terang Gak kepengen jadi orang Kristen Kenapa? Ah orang Kristen itu munafik Sebab apa yang diomongkan Di gereja Sama yang di rumah itu Gak sama Lalu Tuhan ngomong apa? Masuk surga itu Gak gandeng-gandeng Gak gandeng-gandeng Dewek-dewek Nah Jangan lihat orang lain Tuhan berkata Kalau kamu Cara berpikir muter Panjang dengan Tindakan perbuatan orang lain Kamu Akan mengalami kerugian Nah ternyata memang benar Saudara Di alam maut Alam maut itu letaknya dimana Saudara tahu? Tidak tahu Di bawah bumi ini Di tengah-tengah bumi ini Alam maut Alam maut itu di tengah-tengah bumi Kalau surga itu di Di luar bumi Tapi alam maut itu di tengah-tengah bumi Nah Benar saudara Ada seorang Orang Surabaya Saudara Dia di bawah Tuhan Masuk alam maut Masuk terowongan Loh Tuhan ini alam maut Kok Masuk terowongan ini dimana? Kalau surga kan tadi di sana Tuhan Onda alam maut itu di tengah-tengah bumi Ini masuk terowongan Gelap gitu Lalu Tuhan berkata Kamu dengarkan di ruangan itu Itu ada Pendeta Dan Jemaate Dua kaget saudara Hah? Pendeta Bahkan kamu pernah tahu Nah Terus dia di bawah situ Masuk sama Tuhan Yesus Benar saudara Ada pendeta Sama-sama Jemaate Lalu Dengarkan Dengarkan omongannya Jemaatnya Jemaatnya itu protes semua saudara Protes apa? Pak pendeta Aku ini turut kamu Kan maksudnya masuk surga Kok mau bawa kesini itu pietok? Pendeta ini bilang apa? Wah aku dewek ya gak ngerti Lah kamu jadi pendeta diri apa? Aku cuma nurut Guruku Diajari gitu Tak ajar kayak kamu Anda taunya ini bukan jalani Lalu anak Tuhan ini berkata Tuhan Yesus Aku sudah ngajari Aku sudah memperingatkan Aku sudah membawa mereka Tapi mereka tidak bisa berubah dengan cara Berpikirnya Sudah tahu? Karena cara berpikir saudara Itu hikmat Itu satu kebodohan bagi Allah Sebaliknya hikmat Allah Itu satu kebodohan bagi Manusia Dunia Nah maka dari itu Saudara ini mau Mau jadi budu untuk dunia Tapi pinter untuk Tuhan Masuk surga Atau mau jadi pinter untuk dunia Masuk Alam maut Nah ditanyai Gini mau jadi budu Tapi kenyataan Kalau dikasih tahu orang Belang Kamu bubu goblok Sakit hati Maka dari itu Saudara kita harus belajar Firman Cuma perhatikan kita Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata begini Kamu ikut aku Jangan lihat orang lain Lalu Tuhan berkata Baca Alkitab Tuhan berkata Kenapa Tuhan Yesus Pertama kali berkata Baca Alkitab Kenapa Kerap kali Karena kita punya Visi Dan pandangan ini Bahwa pendeta lebih baik Majelis lebih baik Tua-tua lebih baik Sehingga kita Selalu cuma Lebih seneng Dengar Kodahnya orang Daripada Baca Betul tak Eh Ayo Betul tak Seneng Seneng baca Alkitab Alkitab Apa Eh Seneng Kalau Kamu Belun Seneng Baca Alkitab Lebih-lebih Hamba-amba Tuhan Ini lah Ini ya Hamba-amba Tuhan ini Saat pembongan ini Baca Alkitab itu Sudah habis Pak Belun Sudah Sudah berapa kali Sudara tahu Saya baca Alkitab Tuhan berkata Apa Dari umur 12 Tuhan bilang Baca Empat Fatsal Satu hari Tiap setahun Habis Alkitab Sampai Lama-lama Tuhan berkata Tambah Banyak Nah Kenapa Tuhan Kamu akan mengerti Diungkapkan Rahasia-rahasia Kerajaan Surga Dan saya Baca sampai sekarang Sudah Seratus Kali lebih Tuhan berkata Baca terus Karena sampai Kamu nanti pulang Ke surga Belum terungkap Seluruhnya Sudara tahu Dan Kalau Sudara Membaca Alkitab Sudara Tidak akan Mengerti Kalau tidak Diterangkan oleh Roh Kudus Kalau Sudara Cuma Membaca Tapsir-tapsir Karangan Profesor Doktor Nanti Sudara tahu Tapi kalau Kamu Itu perlu Dibaca Karena itu Pemikiran Pemikiran Orang-orang Yang ngalami Beda Sudara Maka Kalau nanti Sudara 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 membaca Alkitab Diterangkan Roh Kudus Kemudian Kamu membaca Dari Tapsir-tapsir Profesor Doktor Maupun Dari Hamba-hamba Tuhan Pengalaman Hamba-hamba Tuhan Nanti Sudara bisa Membedakan Mana Yang pikiran Allah Mana yang pikiran Manusia Mana yang Hikmat Allah Mana yang Hikmat Manusia Nah Mengapa Tuhan Yesus Tidak bisa Diterima Sama orang Parisi Dan ahli Torat Padahal Sudara Sudara perhatikan Ahli Torat Dan orang Parisi Itu Setiap hari Menyelidiki Alkitab Perlunya Apa Menantikan Siapa Mesias Tapi Mesias Sudah datang Orang Yaudi Ahli Torat Orang Parisi Tidak bisa Menerima Yesus Sebagai Mesias Mengapa Sebab Setiap Kali Mereka Membaca Alkitab Kata Rasul Paulus Mereka Ditutupi Oleh Selubung Yang Menyebabkan Mereka Tidak Bapak Mengerti Pikirannya Dan Firman Allah Selubung Itu apa Acara Berpikir Saudara Pendapat Saudara Itu yang Menyebabkan Hambatan Itu Makanya Saya selalu Katakan Kalau Hambat Tuhan Sedang Dimimbar Dipakai Tuhan Itu Sedang Dipakai Tapi Kalau Dia turun Dari Mimbar Sudah pulang Rumah Belum Tentu Dipakai Tetapi Dia Adalah Seperti Saudara Dan Saya Contohnya Saudara Elia Pada Waktu Dipakai Tuhan Di Atas Gunung Melawan 450 Nabi Bahal Melawan Raja Berani Semua 450 Dipotong Kepalanya Loh Hebat Satu Lawan Segitu Berani Tapi Setelah Selesai Besoknya Elisa Elisa Anu Apa Sebul Ngomong Tak Awas Jadi Sama Dengan Mereka Ketakutan Tidak Kemarin Dulu Pahlawan Sekarang Jadi Pengecut Itu Nabi Besar Maka Maka Dari Itu Saudara Harus Benar Benar Belajar Jangan Lihat Manusia Manusia Tidak Ada Yang Baik Makanya Pada Waktu Tuhan Yesus Di Dalam Dunia Seorang Muda Kaya Berkata Yesus Yang Baik Yesus Bila Apa Tidak Ada Yang Baik Kecuali Allah Bapak Kenapa Padahal Yesus Berkata Aku Tidak Berbuat Dosa Betul Tapi Kenapa Pada Waktu Dia Dikatakan Yang Baik Kau Tak Mau Sebab Dia Mau Memberi Contoh Kepada Saudara Dan Saya Yesus Selalu Berkata Aku Anak Manusia Yesus Mau Memberi Contoh Kepada Saudara Dan Saya Bagaimana Menjadi Anak Manusia Yang Berkenan Kepada Allah Jadi Saudara Belajarnya Dia Maka Dia Berkata Kita Buka Firman Tuhan Di dalam Yohanes Fatsal Yang Ke 14 Yohanes 16 Dulu Yohanes Fatsal Yang Ke 16 Ayat Yang Ke 4 B Mulai Hal Ini Tidak Kukatakan Kepadamu Dari Semula Karena Selama Ini Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Sekarang Aku Pergi Kepada Dia Yang Telah Mengutus Aku Dan Tiada Seorang Pun Diantara Kamu Yang Bertanya Kepadamu Kepadaku Kemana Engkau Pergi Tetapi Karena Aku Mengatakan Hal Ini Kepadamu Sebab Itu Hatimu Berduka Cita Namun Perhatikan Sudara Namun Benar Yang Kukatakan Ini Kepadamu Adalah Lebih Berguna Bagi Kamu Jika Aku Pergi Sebab Jikalau Aku Tidak Pergi Penghibur Itu Tidak Akan Datang Kepadamu Tetapi Jikalau Aku Pergi Aku Akan Mengutus Dia Kepadamu Dan Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsyafkan Dunia Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Nah Perhatikan Saudara Tuhan Yesus Berkata Lebih Baik Kalau Lebih Berguna Kalau Aku Pergi Karena Kalau Aku Pergi Roh Kudus Akan Datang Nah Saudara Tahu Kekeliruan Orang Kristen Dan Cara Pandeng Orang Kristen Yang Salah Salahnya Apa Dia Tidak Menganggap Roh Allah Kudus Itu Sama Dengan Yesus Ini Kesalahan Orang Kristen Roh Kudus Dianggapnya Cuma Hikmat Allah Padahal Kalau Saudara Belajar Firman Tuhan Saudara Akan Tahu Perjanjian Lama Itu Zaman Allah Bapak Sendiri Yang Turun Tangan Perjanjian Baru Itu Yesus Perjanjian Akhir Ini Zaman Itu Jamannya Roh Kudus Jadi Hadirat Roh Kudus Saudara Sekarang Ini Itu Statusnya Sama Persis Dengan Hadirat Yesus Tapi Roh Kudus Tidak Pernah Menyatakan Dirinya Sebagai Satu Figur Sendiri Dia Kalau Menyatakan Dirinya Sebagai Satu Figur Selalu Pakai Figurnya Siapa Yesus Maka Kalau Dia pada Waktu Memenuhi Murid-muridnya Hanya Sebagai Burung Merpati Lalu Awan Api Nah Dari Tanda-tanda Itu Orang-orang Manusia Ini Mempunyai Pikiran Bahwa Roh Kudus Itu Tidak Satu Pribadi Salah Saudara Status Roh Kudus Sama Dengan Yesus Dan Dia Berkata Lebih Berguna Kalau Aku Pergi Karena Kalau Aku Tidak Pergi Yesus Cuma Satu Tapi Dia Pergi Roh Kudus Ada Di Dalam Diri Saudara Tiap Tiap Panusia Bisa Bersama Dengan Dia Nah Lalu Bagaimana Caranya Mengapa Orang Parisi Dan Alitorat Orang-orang Pinter Itu Tidak Dapat Karena Yaitu Kepinteran Menilai Akan Firman Tuhan Itu Menurut Apa Akalnya Sendiri Tidak Membiarkan Mengosongkan Diri Supaya Roh Kudus Berkarya Maka Maka Dari Itu Saudara Coba Perhatikan Kata-kata Tuhan Yesus Di Dalam Yohana 14 Ayat Yang Ke 10 Dan 11 Tidak Percayakah Engkau Bawa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Kepadamu Tidak Aku Katakan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Dialah Yang Melakukan Pekerjaannya Percayalah Kepadaku Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Atau Setidak Tidaknya Percayalah Karena Pekerjaan Pekerjaan Itu Sendiri Loh Bapak Di Dalam Yesus Nah Sekarang Bedanya Apa Saudara Sama Yesus Sekarang Roh Kudus Ada Di Dalam Dari Kamu Bapak Nah Sekarang Saya Tanya Roh Kudus Ada Di Dalam Kamu Bapak Roh Kudus Ada Di Dalam Kamu Ini Melepur Jadi Satu Atau Tetap Dua Ini Penting Buat Pendeta Pendeta Ini Saya Coba Pendapat Sekarang Ini Bagaimana Ayo Yesus Di Dalam Aku Aku Di Dalam Yesus Bapak Di Dalam Aku Bapak Aku Di Dalam Bapak Kata Yesus Sekarang Saudara Dan Saya Aku Di Dalam Rol Kudus Rol Kudus Di Dalam Aku Betul Aneh Satu Atau Dua Ngelebur Atau Tetap Dua Nah Ini Kesalahan Orang Kristen Ngerti Salahnya Dimana Saya Tanya Kalau Kamu Di Dalam Yesus Yesus Di Dalam Kamu Kalau Kamu Melebur Jadi Kamu Jadi Yesus Nggak Kalau Kamu Melebur Lalu Kamu Jadi Yesus Saya Ketemu Seorang Yang Sudah Ke Nepal Ke Tibet Ke Pakistan Kemana India Dia Berkata Begini Pak Saya Sudah Ketemu Yang Paling Berkuasa Di Dalam Dunia Ini Saya Bilang Siapa Yesus Lalu Saya Bilang Kamu Sudah Ketemu Yesus Sudah Kalau Saya Tidak Ketemu Yesus Saya Tidak Berani Menemui Pak Yusa Nah Terus Kenapa Yesus Bilang Apa Saya Bilang Aku Adalah Kamu Kamu Adalah Aku Karena Aku Sudah Menunggal Sama Yesus Ayo Apa Bedanya Sama Orang Kristen Kalau Kita Bilang Apa Aku Di Dalam Kamu Kamu Di Dalam Aku Beda Apa Aku Adalah Kamu Kamu Adalah Aku Beda 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 Suami Istri Satu Dua Ayo Tanya Ayo 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 Yang Ngomong Alkitab Bukan Saya Suami Istri Satu Dua Ayo Ayo Jadi Dua Atau Satu Satu Tapi Terdiri Dari Jadi Tetap Dua Tidiri Tetap Dua Kamu Sama Yesus Kamu Di Dalam Yesus Yesus Di Dalam Kamu Satu Dua Dua Jadi Jadi Kamu Tetap Masuk Kamu Kamu Lalu Bilang Aku Yesus Kurang Ajar Istri Bilang Aku Sama Suamiku Satu Kamu Siapa Aku Yusa Istri Bilang Aku Yusa Orang Lain Bilang Kamu Istri Yusa Kamu Bukan Yusa Tapi Kan Satu Memang Satu Tapi Tetap Ini Penting Saudara Supaya Apa Supaya Saudara Itu Tidak Mencuri Kemuliaan Tuhan Dan Ini Orang Kristen Kerap Kali Gitu Kalau Sudah Dikasih Karunia Ya Dikasih Karunia Mamanya Menyembuhkan Sebetulnya Yang Menyembuhkan Siapa Tuhan Tuhan Pinter Sekarang Tanya Sekarang Pada Waktu Yesus Di Dalam Dunia Dia Menyembuhkan Orang Sakit Tidak Ya Yang Menyembuhkan Siapa Baca Baca Makanya Saya Mau Ngajak Saudara Itu Supaya Belajar Lukas 5 Nanti Nanti Kalau Sudah Baca Jawab Makanya Kalau Saudara Tidak Baca Sendiri Ngalami Sendiri Tidak Bisa Hidup Kekristenan Itu Mesti Baca Saudara Mesti Ngalami Percuma Cuma Sekedar Tahu Dari Orang Lain Nanti 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 Papa Bingung Baca Lukas 5 Ayat 17 Yuk Bacanya Keras 1 2 3 Ketika Yesus Mengajar Ada Beberapa Orang Parisi Dan Alitorat Duduk Membengarakannya Mereka Datang Dari Semua Desa Di Galilea Dan Judea Dan Dari Yerusalem Kuasa Tuhan Menyertai Dia Sehingga Ia Dapat Menyembuhkan Orang Siapa yang menyembuhkan Yesus Para Kudus Ini Bingung Jangan Bingung Kuasa Tuhan Siapa Itu Wah Kudus Makanya Yesus Selalu Ngomong Apa Aku Anak Manusia Kasih Contoh Semuanya Jadi Kalau Saudara Bisa Dipakai Tuhan Menyembuhkan Orang Sakit Siapa Yang menyembuhin Roh Kudus Kalau ada Orang Datang Lalu Tolong Pak Doain Pak Kamu Punya Karunia Lalu Kamu Bilang Apa Jangan Takut Pak Doain Pasti Sembuh Kalau Kamu Ngomong Gitu Roh Kudus Pak Kamu Rohku Dia bilang Rohku Itu yang menyebabkan Orang Kristen Jatuh ke dalam Kesombongan Makanya Saudara Sebabnya Apa Sebabnya Orang Kristen Ini Punya Pandungan Punya Pikiran Punya Cara Berpikir Yang Salah Salahnya Apa Aku Sembayang Sendiri Tidak Bisa Pak Tolong Pak Doain Betul Ayo Kamu Sakit Doain Pak Lebih Kurang Ajar Saya Didatangi Orang Banyak Gini Doain Pak Mentain Sama Tuhan Yesus Kenapa Tidak Minta Dia Kalau Pak Yusa Kan Kak Kerap Aku Tidak Loh Loh Iman Iman Boncengan Payah Nih Gak Boleh Saudara Ini Kesalahan Orang Kristen Tuhan Itu Tidak Membedakan Saudara Dan Saya Dan Orang Dunia Kasihnya Tuhan Itu Sama Loh Saudara Jangan Kira Kalau Kamu Jadi Orang Kristen Itu Lalu Tuhan Itu Mengasih Kamu Lebih Daripada Orang Dunia Salah Saudara Makanya Orang Kristen Coba Perhatiin Orang Dunia Yang Baru Bertobat Sudah Bertobat Nanti Kan Malah Diajar Tuhan Gepeng Sebelumnya Bertobat Kok Enak Saat Juali Bertobat Tuhan Sengsara Betul Kenapa Sebab Saudara Kalau Jadi Anak Tuhan Tau Kebenaran Nggak Ngelakuin Hukum Saudara Maka Dari itu Saudara itu Harus Benar-benar Belajar Ngerti Firman Tapi Kalau Kamu Ngerti Firman Luar Biasa Roel Kudus Itu Roel Kudus Itu Sama Dengan Yesus Roel Kudus Itu Tinggal Di Dalam Kamu Dia Itu Bisa Ngomong Nggak Bisa Nggak Kamu Ajak Dia Ngomong Nggak Kamu Dengar Nggak Itu Masalahnya Karena Saudara Punya Pendapat Tentang Roel Kudus Itu Salah Maksudmu Gini Aku Sudah Sembayang Sudah Berdoa Tapi Nggak Dengar Apa-apa Itu Karena Kamu Punya Pendapat Kamu Ngomong Roel Kudus Harus Salah Roel Kudus Itu Allah Yang Maha Kuasa Dia Mau Ngomong Dengan Cara Apa Ya Saya Suka Dwe Den Den Tuhan Itu Saudara Salahnya Di Disini Konsep Konsep Cara Berpikirmu Nisa Kalau Kalau Kamu Sudah Berdoa Saudara Itu Yakin Kalau Doamu Sudah Sampai Belum Yakin Nggak Yakin Kalau Yakin Ya Sudah Nggak Usah Gini Kok Nggak Dijawab Jawab Makanya Saudara Itu Harus Kenal Rasul Paulus Bilang Gini Selama Kita Di Dunia Kita Mengenal Tuhan Itu Samar Samar Tapi Nanti Kalau Kita Sudah Kesurga Kita Akan Mengenal Dia Dengan Terang Sebab Cara Berpikirnya Allah Bukan Cara Berpikir Kita Saudara Salahmu Disana Makanya Tuhan Berkata Apa Orang Itu Jadilah Sesuai Dengan I Man Mu Nah Iman Ini Tergantung Bari Apa Pengertian Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Maka Dari itu Saudara Tahap Pertama Itu Mesti Baca Alkitab Baca Alkitab Tidak Sedikit Berkali Kali Dibaca Bulat Balik Nanti Kalau Baca Minta Tuhan Rol Kudus Berikan Aku Ngerti Nah Biasanya Pengertian Yang Tidak Bakal Ilang Itu Ngalami Nah Ngalami Yang Tidak Gampang Ilang Itu Yang Ngeri Dia Ngalami Cuma Flu Sembuh Lupa Tapi Kalau Kanker Sembuh Gak Lupa Betul Betul Butuh Duit Sedikit Lupa Tapi Nanti Kalau Sudah Kecepit Gepeng Sampai Mentok Makan Gak Bisa Lalu Datang Pertolongan Gak Baka Lupa Betul Gak Nah Ini Saudara Itu Harus Ngalami Saya Ngalami Saudara Saya Didik Tuhan Itu Makan Makan Yang Namanya Makan Masih Hari Demi Hari Setahun Satu Tuhan Jadi Dokter Jangan Dikira Jadak Dokter Dokter Makanya Saya Bilang Jangan Melihat Orang Lain Sebab Tuhan Itu Melihat Hati Kalau Kamu Nurut Kenapa Orang Israel Itu Berputar Putar Di Padang Belantara 40 Tahun Karena Anda Lulus Lulus Saudara Dan Setiap Anak Tuhan Itu Mesti Dibawa Kepada Gurun Sebab Apa Sebab Kalau Tidak Masuk Kadang Gurun Tidak Dapat Mengalami Penderitaan Tuhan Yesus Kalau Kamu Tidak Mengalami Penderitaan Tuhan Yesus Kamu Tidak Akan Dapat Mengasih Yesus Di Surga Itu Tidak Ada Orang Yang Takut Akan Allah Tapi Yang Ada Orang Yang Mengasihi Allah Dara Tau Mengasihi Allah Orang Yang Takut Sama Tuhan Di Dalam Dunia Ini Memang Tuhan Berkata Selama Kamu Di Dalam Dunia Takut Akan Tuhan Sebab Apa Sebab Kamu Selalu Dikejar Dusa Tapi Tuhan Berkata Kamu Harus Berkuasa Atas Dia Itu Kekristenan Saudara Maka Dari itu Saudara Harus Menyadari Fungsinya Ro'ol Ibus Ini Engkau Harus Anggap Dia Seperti Yesus Sama Segala Sesuatu Seperti Dia Ada Di Dalam Kamu Ngomong Tapi Kerap Kali Orang Orang Nenang Ini Anak-anak Tuhan Ini Belum Bisa Lepas Dari Kepikiran Dunia Keminter Jadi Kalau ada Contohnya Gini Kalau punya Masalah Kalau punya Masalah Dipikiri Terus Atau Sembayang Dulu Contohnya Gini Kalau punya Masalah Kalau punya Masalah Dipikiri Terus Atau Sembayang Dulu Dipikiri Dulu Cari Jalan Keluar Dada Kepepet Baru Sembayang Contohnya Gini Lebih-lebih Hamba Tuhan Ini Saya paling Seneng Hamba Tuhan Bisa Ini Kenapa Karena Saya dulu Di Irian Di Dari Dokter Saya Nalami Sendiri Saudara Yang Namanya Makan Itu Dari Hari Kehari Gaji Jadi Dokter Saya Gaji Lima Hari Habis Jadi Dokter Di Irian Barat Gaji Lima Hari Habis Buat Makan Habis Sore Tidak Boleh Praktek Coba Rasain Lalu Jadi Apa Lontang Lantung Saya Bilang Tuhan Tuhan Engkau Ini Nyuruh Aku Kehirian Ini Gaji Lima Hari Habis Kok Anak Istriku Makan Apa Lalu Tuhan Bilang Apa Kalau Aku Menuntun Kamu Ke Padang Gurun Masakan Aku Tidak Sanggup Memelihara Kamu Aku Percaya Sanggup Ya Sudah Ngucap Syukur Nah Tapi Kita Kerapali Kalau Sudah Punya Masalah Gitu Tidak Bisa Keluar Dari Masalah Saudara Kutak Kutik Kutak Kutik Kutak Kutik Lalu Salah Satu Kesalahan Hamba Tuhan 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 Itu Tempat Pergi Setelah Disana Saudara Nginyata Ngalami Kayak Begitu Lima Hari Gaji Habis Pikiran Saya Jadi Apa Sina Di Kota Kalau Aku Di Jawa Kan Lebih Enak Betul Nah Cara Berpikir Begitu Itu Salah Karena Dengan Cara Berpikir Begitu Berarti Kamu Tidak Percaya Satu Saat Di Meja Makan Kita Makan Tuhan Ngomong Sama Saya Kamu Tanya Sama Sang Biblia Dia Itu Jadi Penginjil Desa Penginjil Desa Berapa Puluh Tahun Berapa Sam Sudah Wah Sepuluh Tahun Lebih Kamu Sepuluh Tahun Lebih Jadi Penginjil Desa Ya Nah Kok Kamu Gak Naik Naik Kayak Gini Nibie Kok Hidupmu Kok Pas Pasan Terus Mepet Terus Jawabannya Apa Aku Penginjil Desa Aku Penginjil Desa Jadi Dapet Cepet Cepetan Dia bilang Collecternya Kayak bisa masuk 2000 Itu Sudah Bagus Aku bilang Oh Terus Tuhan bilang Gini sama Saya Lihat Cara Berpikirnya Itu Yang Menjadi Tubung Penghambat Berkat Aku bilang Salah Padahal Dia sama Saya Terpaut Berapa Tahun 8 Tahun Tapi Saya Terus Terang Salah Saya bilang Cara Berpikirnya Salah 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 Memang Dia Penginjil Desa Kenyataannya Terimanya Collector Cuma Atusan Nah Kalau Ini Dia bilang Gini Aku Sekarang itu Hidupku Cukup Loh Yusaha Lumayan Tak pernah Loh Tapi ini Gak cukup Ini Ngepas Ngepas Itu Gak cukup Cukup Selalu Lebih Loh Saya Dihantar Sama Mobil Dia Aku bilang Aduh Mobil Kok Sisa Mau Loh Dia bilang Ini Lumayan Nyetatere Orang Gini Orang Jeklek Nih Rogo Rogo Sik Aku bilang Samp Samp Kwek Kwa Apa Loh Nyetatere Itu Mesti Ngrogo Aduh Mobil Merek Gini Bilang Tahun Aku bilang Gitu Bertahun Tahun Beda Penginjil Desa Salah Aku bilang Itu Salah Berpikir Sedara Tau Itu Kurang Per Saya Lalu Tanya Gini Kamu Yang Menempatkan Kamu Jadi Penginjil Desa Sapa Sapa Oh Dia Jawab Tuhan Tuhan Kue Atau Tuhan Yang Sungguh Saya Bilang Yang Menempatkan Kamu Jadi Penginjil Desa Sapa Tuhan Nah Kalau Tuhan Yang Menempatkan Kamu Dan Kamu Tinggal Di Surabaya Kamu Akan Dicukupi Sebagai Hamba Tuhan Di Surabaya Jadi Kamu Ke Desa Itu Bawa Berkat Jangan Malah Minta Kolektor Di Desa Kamu Nginjil Nginjil Ke Desa Dapet Kolektor Bukan Ngepas Lagi Mepet Nah Itu Seperti Pengalaman Saya Di Irian Saudara Salah Itu Terus Bagaimana Kamu Ngomong Sama Tuhan Pikiranmu Jirubah Ngomong Kini Aku Adalah Hamba Tuhan Allah Ku Adalah Allah Yang Kaya Aku Diutus Ke Desa Oke Saya Tinggal Di Surabaya Saya Akan Dicukupi Hidup Seperti Di Kota Surabaya Ngomong Ngomong Terus Akhirnya Dia Berubah Dia Berubah Kemudian Saya Waktu Pulang Saya Waktu Itu Pulang Mau Pulang Saya Bilang Tuhan Tuhan Kasian Montor Erek Erek Gitu Tuhan Aku Bilang Gitu Kayak Gitu Tuhan Erek Erek Terus Ini Tater Mesti Ngeregoh Ngeregoh Terus Lap Lap Terus Tuhan Bilang Gini Beritahukan Nanti Kamu Dateng Empat Bulan Dia Pakai Mobil Baru Saya Ngomong Sama Dia Di Meja Makan Kamu Tahu Saya Bisok Pulang Nanti Kalau Saya Dateng Lagi Bulan April April Ya Pada Waktu Iya Kamu Pakai Mobil Baru Dia Bila Sapa Yang Asik Gak Satu Sesu Karena Kebiasanya Sudah Dibatasi Mepet Menta Ini Peningin Desa Itu Banyak Yang Punya Pikiran Kayak Gitu Amin Ngawur Tuhan Itu Kebiasaan Otomatis Amin 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 Tuhan Berkata Mati Hidup Letak Dimana Liga Jangan Lapah Barang Barang Amin Didengeri Dulu Dibikin Amin Sepayah Tenang Amin Tuhan Ini Kerep Kalitung Situ Sok Rohani Amin Sudara Tahu Apa Terjadi Sama Pak Sam Berkat Ngalir Orang Lain Ngalir Memberi 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 Orang Memberi Itu Kalau Tidak Disuruh Tuhan Tidak Mungkin Sudara Tapi Mengapa Kamu Tidak Dapat Karena Cara Berpikirmu Sama Maka Dari Itu Kamu Harus Komunikasi Terus Sama Rol Kudus Sebab Kamu Hidup Dengan Rol Kudus Seperti Yesus Hidup Dengan Murid Murid Nya Segala Setelah Yang Lama Kamu Perhatikan Rasul Rasul Tuhan Selama Tuhan Yesus Hidup Bersama Dengan Dia Rasul Rasul Tetap Ketakutan Tidak Saudara Perhatikan Setelah Yesus Pergi Rol Kudus Turun Memenuhi Mereka Hidup Mereka Jadi Berani Berkelimpahan Tidak Berkelimpahan Saudara Kenapa Segala Sesuatu Tanya Rol Kudus Segala Sesuatu Berjalan Dengan Rol Kudus Setiap Gerakan Setiap Kerjaan Setiap Yang Dilakukan Komunikasi Konsultasi Minta Persetujuan Penyertaan Roh Kudus Rahasianya Saudara Berwaktu Saya mau Datang Lagi Bulan April Bulan Seminggu Saya Dibel Sama Pasang Dibel Sama Dia Yusak Suaranya Sudah Dibel Dia Ngebelnya Gini Kalau kamu Nanti Datang Sudah Pakai Mobil Baru Kurang Lima Hari Saya Datang Dia Pakai Mobil Baru Baru Kerjas Dari Dicembut Dia Wah Ya Ini Tata Tidak Rogo Tapi Saudara Setelah Saya Dicembut Dia Lu Kok Panas Kayak Gini Sam Lu Belun Ada AC Nya Kamu Ini Minta Tidak Pakai AC Tidak Berani Minta Cuma Pase Cuma Itu Kok Kamu Minta Yang Lengkap Gitu Lu Ini Saja Sudah Puji Tuhan Terus Saya Bilang Kamu Ini Terus Saya Masuk Kamar Saya Masuk Kamar Tuhan Bilang Gini Tuhan Tuhan Tidak Dipasang AC Tuhan AC Itu Kamu Yang Kepanasan Kamu Yang Bilang Sama Dia Beli Beli Ya Berani Ngomong Duit Setelah Aku Beli Sudah Saya Beli Ya Ya Tok Saya Pulang Dari Pelayanan Dapat Uang Buka 400 Ribu Pada Waktu Kamu Dapat Berapa Yusa Saya Kalau Dapat Uang Selalu Tanya Tuhan 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 Duit Duit Apa Ini Kantong Pada Waktu Itu Dapat Berapa 400 Tuhan 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 Luar biasa Luar biasa Terima Tuhan tidak akan ada orang memberi berkat saudara kalau Tuhan tidak menggerakkan. Dan Tuhan tidak akan menggerakkan orang memberi berkat kepada saudara tanpa saudara berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam surat Hagai, Tuhan berkata apa? Coba bayar. Hagai, asal 2, ayat 7. Janganlah asesbat, beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jadi yang gerain orang nasi, yang gerain semua itu siapa? Tuhan, saudara. Bagian Tuhan perlunya apa? Menyenangkan hatinya Tuhan menjadi pelaku firman. Cara berpikir itu tinggalkan. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, roh kudus yang akan aku utus, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran bukan bukan kebenaran firman, tetapi firman yang dinyatakan dalam kenyataan daging. Daging itu kebenaran. Yesus itu roh yang menjilma menjadi daging. Jadi, Yesus disebut kebenaran. Jadi, yang saudara dan saya dikatakan kebenaran, itu firman, Yesus itu firman, yang menjilma di dalam daging saudara, saudara secara daging ngalami. Itu kebenaran. jadi tidak hanya sekedar firman tapi dibuktikan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mah. Itu kebenaran, saudara. Serta Tuhan Yesus sudah berkata, roh kudus yang akan aku tutus, dia akan mengajar engkau. Mengajar apa? Dalam segala hal. Lihat di dalam Yohanes tadi. Supaya saudara itu tahu bahwa saudara itu jangan bergantung kepada manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajar engkau dalam segala hal. Jadi tidak terbatas firman Tuhan. Kamu kerja, kamu apa, semua. Di sini itu ada saudara. Etna, Etna itu sekarang catering. Dulu dia itu sekolah SGKP tukang jahit. Waktu di dalam kesulitan dia berdoa begini. ini saya kerja apa ya Pak? Lu, mau kerja apa? Masak. Lu, aku itu gak bisa masak. Praktek nyatakan hidup dengan roh kudus, mau masak ngiris lombok, ngomong Tuhan coroni ngiris biji. Mau goreng, Tuhan pimpin tanganku. Garmi seberapa aget tapi seberapa semua akur. Saya gini, dari dia catering, dia bisa memelihara keluarganya. Dan masakannya enak. Aku kalau datang sini mesti dimasaknya dia. Dan aku merasaknya aku tahu. Ini rasanya beda ini. Ini orang kurang sembahyang. Selalu tak tegor aku bilang, kok itu masak anda enak. Pasti aku kurang sembahyang. Iya, agak frustrasi. Ngerti saudara? Saudara itu harus alami sendiri. Kalau gak mengalami sendiri, gak akan percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Hidup nyata. Sebab rool kubus itu nyata. Bukan teori. Ngerti enggak? Makanya itu yang Tuhan suka apa? Seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia, saudara lakukan. Apa itu? Bangun pagi sembahyang. Itu Tuhan paling suka. Sebab Tuhan Yesus sendiri itu bangun pagi. Sembahyang. Biarpun Tuhan Yesus itu enggak ada waktu. Tapi kalau kamu disuruh bangun pagi, bilang apa? Tapi selalu ngotot mentak berkati. Enggak usah ngotot mentak berkat kamu melakukan datang bewek. itu saya alami. Berkat saya itu sekarang dari dulu, dari makan hari ke hari, itu tiap tahun naik terus. Naik, 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 Sekarang saya itu diberkati Tuhan, artinya digaji sama Tuhan. Itu gaji saya lebih dari direktur. Saya dapatnya itu tiap bulan itu mesti dikirimi Tuhan. Paling tidak 20 juta. Enggak kerja, enggak nginjil di rumah nongkrong. Berkati ngalir terus. Nyang ngasih siapa? Orang yang enggak kenal malah. Yang kenal-kenal ini, enggak pernah telepon Pak kirim berkata. Kalau gitu, itu namanya orang itu tak budi. Dan justru Tuhan itu luar biasanya di situ. Makanya saya itu enggak pernah kalau melayani orang, saya tidak pernah tanya alamat. Bahkan nama saja kerap kali enggak tanya. Kenapa? Lain sama hamba-hamba Tuhan desa ini. Mesti tanya alamat, haleluya lagi. Karena pikirannya belum keluar belum keluar dari akal kurang-kurang terus. Salah. Ada kurang-kurang terus, itu sama dengan kamu imani. Enggak pernah lepas. Saya kalau melayani orang, enggak pernah saya tanya nama musapa. Enggak. Sebabnya, Tuhan berkata, jangan ingat-ingat supaya kamu tidak bergantung kepada jasa yang kamu lakukan. Saya enggak pernah ingat. Tapi orang itu cari sendiri. Saya selama tiga tahun setengah tidak ngajar, tidak khotbah, tidak counseling di rumah, sembahyang cuma lima-six jam baca Alkitab. Tiap bulan tanya istri saya, dikirimin orang, tiap bulan mesti ada orang telepon, mau cari Pak Yusak, siapa kamu? Pak Yusak enggak kenal aku, aku enggak kenal Pak Yusak. Tapi aku di perintah Tuhan ngirim duit semua kamu. Berapa? 7 juta, 8 juta, 10 juta. Sampai satu-satu saya sampai enggak bisa ngerti saudara. Ibu-ibu turun dari angkot. Dari angkot bawa tas kresek. Mau cari Pak Yusak. Loh ibu dari mana? Saya dari Jakarta Pak. Nuh naik apa? Naik bis. Sampai sini naik angkot. Cari rumah Pak Yusak. ngapain? Saya bilang. Mau nganteri berkat Pak. Berapa? 6 juta. Hah? Naik angkot. Ini kan butuh buat kamu. Iya Pak. Tapi wong aku utang sudah lama. Jual rumah sudah janji dibuat Pak Yusak. Pak pakai dulu dimarahin Tuhan. Pak aku jadi bangkut. Jadi sekarang diberkati lagi aku cepat-cepat bertobat. Pak tak kirim ke sini. dari Ambon. Dari Jambi. Dari Medan. Ngirim sendiri. Tidak kenal. Sampai sekarang itu ada beberapa waktu saya mulai nginjil lagi. Orang-orang di Jakarta itu ibu-ibu bilang saya mau ketemu Bapak nama saya tidak kenal Pak Yusak. Pak Yusak tidak kenal aku. Tapi Tuhan perintah nama Yusak suruh ngirimin. Yusak yang mana? Yusak cipto. Alamat sampai saya tanya-tanya baru ketemu Pak. Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu hidup dengan Tuhan itu hidup dengan kenyataan bukan teori. jangan punya pikiran langsung gini waduh kenalan terus dong. Pak kartu nama dong Pak. Terus habis itu nanti sampai di desa nulis surat. Tolong Pak didoakan sambil jana. Bangun Pak masih dibangun ini kesalahan cara berpikir yang tidak pernah lepas saudara. Pak Samudi itu bukti nyata setelah itu dia nginjil tidak nginjil tidak pernah kekurangan. Kenapa? Tuhan itu menilai cara kalau engkau hamba Tuhan ditaruh di desa hidupmu di kota kamu akan diperliara Tuhan seperti di kota dan kamu harus jadi berkat. Di desa sekalipun tidak masalah saya ngalami sendiri di Irian tapi dalam waktu 6 bulan Tuhan angkat saya tinggi-tinggi saya jadi kaya raya di Irian kenapa? karena Tuhan memberikan pengertian peluang ini tidak ada mebel ini tidak ada maksudmu aku mau kong ini gini Tuhan jadi dokter kalau jam 2 pulang tidak ada kerjaan lalu Tuhan bilang jalan-jalan sana ngapain jalan-jalan ke toko-toko asal ketemu orang dokter gigi cuma satu semua orang ingin baik sama saya lho korsi ini kok jelek semua Tuhan bilang lho korsi ini jelek-jelek Tuhan iya kenapa kamu tidak datangin oh maksudmu itu saya datangin korsi meja lemari dalam waktu 6 bulan saya kaya raya kamu tahu aku taruh sini kenapa aku memberkati kamu lho lalu istri saya waktu itu sebelum 6 bulan Tuhan ini makan 5 hari habis ini piye burun dikasih makan masokamunda ya sudah mengucap syukur istri saya dikasih hikmat bikin es mambu harganya 50 sen dijual disana 2 rupiah yang beli rebutan hasil es mambunya dia sehari dibuat makan sebulan tidak habis saya bilang caranya Tuhan kok aneh-aneh sih apa saja kalau Tuhan bilang jadi jadi betul jangan membatasi kuasa Allah maka dari itu cara berpikir saudara harus berubah makanya dengan Tuhan itu lakukan bagianmu kamu gak bergaul karib dengan rol kudus segala suatu bicara ngomong tanya nanti apa remah datang jalankah kamu akan dituntun Tuhan naik 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 terus terus naik makanya anak-anak saya juga nikmat semua saudara naik terus karena apa karena berjalan bersama dengan Tuhan bukan berjalan dengan manusia kalau saudara berjalan dengan pikiran saudara tidak sampai tapi mulai ini jalan bersama dengan Tuhan kau akan sampai amin mari kita berdoa Tuhan Yesus firmanmu sudah hamba sampaikan anak-anakmu sudah mendengar sekarang tinggal mereka mau praktek atau tidak tetapi jika lo setiap pribadi disini mau praktek bersama dengan engkau Tuhan rol kudus bangun tidur sampai tidur lagi berbicara berkomunikasi minta pertolonganmu tuntunanmu pengarahanmu Tuhan rol kudus hamba percaya engkau akan mengarahkan dia dan menuntun ke dalam seluruh kebenaran dan namamu dimuliakan Yesus dimuliakan Bapak dimuliakan semua semua adalah kasih karunia daripada Bapak kadari itu Tuhan ambas serahkan mereka dalam tanganmu biar berjalan bersama dengan Tuhan maka mereka akan mengalami kenekmatan berjalan dengan Tuhan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bersama dengan Tuhan menikmati kegenapan verman Tuhan dan nyata di dalam kehidupan mereka sehingga verman Tuhan menjadi satu kenyataan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa